Jadi kalau ingin belajar ilmu sejati, ya ini ilmu, tawahid ilmu tentang ikhlas, itu ilmu sejati, tidak ada yang lebih sejati dari ilmu ikhlas ini. Kenapa dikatakan ilmu sejati? Iblis pun takut, Iblis pun mengatakan, Jadi setan dan induknya, korfina setan, siapa korfina setan? Iblis, itu mengganggu manusia, bersumpah akan menggoda manusia sejak dahulu kala sampai kiamat nanti. Sampai menjelang kiamat nanti, siapa yang terbujuk rayuannya, dia akan bersama setan, bersama Iblis ke neraka. Kecuali, kata Iblis sendiri, Hamba-hambamu yang dianugerahi ikhlas, ini ilmu sejati, ilmu yang paling hebat, ilmu kedikdayaan, kalah ilmu sekelan, ilmu tekuh, ilmu tak kening kalau apoi, ilmu debus, itu kalah sama dengan ilmu sejati, ilmu ikhlas. Dan setan, sebangsanya, Ifrit, Minerjini, itu mengganggu manusia, siapapun manusia. Apakah orang awam, ataukah orang yang berilmu, santri sekalipun, ustadz bahkan kiai sekalipun, semua diganggu oleh jin, Ifrit, setan, yang memang kesukaannya mengganggu. Kecuali ada orang-orang yang mereka, enggan ya, sungkan, merasa sengkah, todus. Siapa? Orang, orang alim yang ikhlas. Ini senjata paling ampuh. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, hatinya langsung terhubung dengan Allah SWT. Tidak ada yang mengetahui ikhlas, kecuali hanya Allah. Maka, dalam bahasa yang lain, orang ikhlas itu hatinya langsung berhubungan dengan Allah SWT. Itu yang ditakuti oleh iblis dan ditakuti oleh setan. Maka minta kepada Allah, minta semoga dianugerahi keikhlasan. Manusia berpotensi celaka, kecuali yang berilmu. Dan orang yang berilmu berpotensi celaka, kecuali yang beramal, mengamalkan ilmunya. Yang beramal pun berpotensi celaka, kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas dalam kekhawatiran. Apakah dia istiqomah dalam keikhlasan. Ataukah tergelincir satu saat, menjadi tidak ikhlas. Jadi begitulah kehidupan manusia sepanjang di dunia pasti dalam kekhawatiran. Maka jangan merasa tenang dengan ujian kehidupan dunia.